Ratu Intervisor Musabah Kotelawatil Quran tingkat Provinsi Jambi ke-50 resmi berakhir. Penutupan berlangsung Jumat pagi dan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Penutupan yang berlangsung di Masjid Syekh Usman Kuala Tungkal ini berlangsung hikmat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan terbatas. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sangat mengapresiasi pemerintah Tanjung Cabung Barat sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang memerlukan kerja ekstra. Abdullah Sani juga mengucapkan selamat kepada kafilah Tanjung Cabung Barat yang keluar sebagai juara umum MTK ke-50 Provinsi Jambi, serta mengucapkan jangan berkecil hati kepada para kafilah yang belum memperoleh hasil terbaik dan persiapkan diri pada MTK ke-51 yang akan berlangsung di Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah, 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 bahwa perwaksanaan sahabat wakil wakil Al-Quran yang ke-50 yang kita waksanakan di Kabupaten Tanjung Cabung Barat ini. Alhamdulillah, telah berjalan sesuai dengan yang kita menjarakan Sementara itu, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat dalam kesempatan ini menuturkan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dalam pelaksanaan MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi ini, Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang sebagai tuan rumah mendapatkan juara umum dalam perhelatan MTK ini. Ia berharap kepada para kafilah Kabupaten Tanjung Cabung Barat terus belajar dan pertahankan prestasi sebab pada tahun 2022 mendatang para kafilah akan diikutkan kembali pada MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Terima kasih. 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 Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.